Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel livesack TV baik di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membayar tagian listrik PLN di rumah kita menggunakan aplikasi mbanking nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara bayar tagian listrik di rumah kita teman-teman sangat gampang sekali nggak usah keluar rumah ataupun yang lainnya teman-teman tinggal di sini gunakan aplikasi bringmo teman-teman semua Nah contohnya di sini kita bisa Scroll aja ke bawah seperti ini teman-teman masuk aja ke aplikasi mbanking contohnya di sini saya menggunakan rekening atau bank BRI jadi nama aplikasinya bringmo kalau misalnya ini teman-teman menggunakan BNI teman-teman tinggal sesuaikan aja yang mana disitu setiap aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak bank itu berbeda-beda nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah daftar aplikasi bringmo teman-teman silakan daftar untuk cara daftarnya itu bisa langsung ke kantor yang mana teman-teman itu buat rekening ataupun jatah KTM nya nah disini kebetulan saya udah daftar jadi saya langsung saja untuk login menggunakan akun yang bisa buat Oke ya Nah di sini teman-teman fokus aja pada tulisannya tagian temen-temen jadi kalau misalnya teman-teman itu mau bayar Wifi bayar tagian listrik tagian apapun disitu teman-teman masuk aja ke menu tagian sini ya yang udah saya lingkarin ini baik teman-teman tinggal klik aja setelah itu teman-teman masuk aja ke tulisan yang ini teman-teman ya yang listrik seperti ini nah teman-teman tinggal masuk aja listrik dan teman-teman tinggal kalau misalnya belum pernah membayar teman-teman tinggal pilih aja yang bawah ini ya udah saya kasih pada ini teman-teman klik aja setelah itu temen tinggal pilih token listrik atau tagian listrik kalau punya saya sendiri sih itu adalah tagian listrik kalau misalnya teman-teman pakai yang pulsa yang token itu teman-teman bisa pakai yang atas ini dan tentu tinggal masukkan nomor meter atau ID pelanggannya ya jadi kalau untuk melihat ID pelanggan itu biasanya di stroke ya di stroke yang udah teman-teman bayar di luar itu bisa dilihat dilihat biasanya menggunakan itu teman-teman kita lihat stroke nya aja nah untuk tagian juga sama seperti itu kita harus melihat stroke nya riwayat pembelian yang sebelumnya itu jadi kenapa setiap orang membayar listrik itu ditanyain stroke bulan kemarin dimana gitu ya itu tujuannya untuk melihat ID pelanggannya oke sekian dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time temen-temen